Hai semuanya, selamat datang lagi di channel aku Rina Hilal Video kali ini aku gak mau membuat apapun Tapi disini aku mau nge-review karena baik yang nanya Ini tuh alatnya apa, belinya dimana, dan cara menggunainya seperti apa Di video kali ini bakal aku jelasin Ditonton aja ya, langsung yuk Alat ini namanya snap button pliers atau tang kancing jepret Aku beli satu set ini yang isi 100 pak Untuk satu kotak yang aku dapatkan, tiga model jenisnya Yang pertama modelnya seperti ini, model kayak cangkang gitu Dapat beberapa warna yang aku dapatkan Dan yang keduanya modelnya seperti ini Dia agak menonjol bagian atasnya Nah ini yang kedua yang aku dapatkan Jadi sesuai 100 pak yang cangkang, 100 pak yang kedua Dan untuk bagian yang ketiganya seperti ini Dia bolong dan bagian pinggirnya semacam ada karet Sejenis lem tembak gitu Ini aku beli di e-commerce Harganya sekitar 170an, kayaknya dilupa deh Dan ini alatnya tang Untuk tangnya itu ada dua sisi Yang satu gak bolong dan satunya lagi sisinya bolong ya Bisa dilihat seperti ini, tengahnya bolong Dan ada penguncinya, jadi bisa dibuka tutup Kalau sudah gak dipakai tinggal dikunci Kalau mau dipakai tinggal dibuka kuncinya Dan untuk bagian yang putih ini terbuat dari karet Bisa dilepas pasang Kayaknya ini aku dapat 4 deh Tapi pada hilang Tinggal sisa dua ini Sekarang aku kasih tau cara menggunainya seperti apa Ini biasa digunakan untuk pembuatan Di baju bayi Ini aku pilih dengan bahan kaos Yang aku lapis Dua lembar Pertama aku ambil untuk bagian kancing Yang modelnya seperti ini Ini di bagian bawahnya juga ada semacam kayak Apa ya namanya lem tembak Itu kayak karet Jadi nanti dimerkat Ini aku masukkan ke dalam tang Yang bolong ya Sisinya bolong Bisa dilihat itu Sisinya dia bolong Ini dimasukkan dengan menghadap ke bawah Yang ada bagian lemnya itu Menghadap ke depan Nah kalau dia itu nanti mengunci Gak bakal jatuh Kalau yang sebelah sini itu Nanti dia gak akan mengunci Nanti dia akan jatuh Jadi dia ada posisinya di bagian bawah aja Seperti ini nih Untuk cangkangnya menghadap ke bawah Dan untuk yang tajamnya ke atas Ini untuk kainnya dua lembar Caranya gampang Tinggal dipasangkan seperti ini Ditekan Bekannya agak keras Supaya gak gampang lepas kancingnya Nah ini sudah jadi Sekarang kita coba ya Lihat bagian ini bagian dalamnya Dan ini untuk bagian luarnya Seperti ini Selanjutnya aku mau ngambil Untuk kancing yang modelnya seperti ini Yang tengahnya bolong Untuk sisi yang tengahnya bolong itu Sudah satu sisi yang diisi Dengan semacam dengan lem tembak Atau juga karet Dimasukkan Ke bagian tang yang bolong juga Dengan lem karetnya itu Menghadap ke depan Dan untuk bagian cangkangnya juga sama Ada di posisi bawah Sekarang tinggal ditekan di kainnya Nah hasilnya seperti ini sudah jadi Tuh untuk yang bagian lemnya itu Menghadap ke dalam ya Jadi yang gak ada lemnya itu di depan Dan ini untuk bagian luarnya Sekarang kita coba Apa dia udah kuat atau belum Ini sudah merekat kuat ya Ini gak gampang copot Gampang ya Cara pasang kancing jepretnya Dengan alat tang Kalian bisa cari Di beberapa e-commerce di Indonesia Ada koin jual Alat seperti ini Dia satu set Cukup sekian Reviewnya dari aku Tentang Snap button flyers Atau tang Kancing jepret Yang suka sama videonya Bisa di like Di komen Dan di share sama yang lain Jangan lupa juga Untuk di subscribe channel aku Supaya aku lebih semat lagi Terima kasih yang sudah menonton Bye bye